Sosok dokter istri polisi selingkuh dengan mahasiswa saat suami sekolah perwira, baru setahun nikah. Seorang dokter yang merupakan istri polisi selingkuh dengan mahasiswa di Makassar, foto tak senonoh ditemukan di HP korban saat di kos-kosan. Perselingkuhan tersebut dilakukan saat suaminya sedang mengikuti pendidikan perwira. Istri polisi tersebut selingkuh dengan mahasiswa kedokteran di Universitas Hasanuddin, Unhas, Makassar. Adapun sosok istri polisi Ibtuah berinisial KDL selingkuh dengan seorang mahasiswa. Ibtuah pun akhirnya melaporkan sang istri KDL yang terbukti selingkuh itu. Bahkan Ibtuah memergoki langsung perselingkuhan istrinya dengan mahasiswa tersebut. Untuk diketahui Ibtuah merupakan lulusan Akademi Kepolisian. Pria kelahiran 1993 ini diketahui pernah menjabat sebagai Kapolsek pada tahun 2019. Kemudian ia menjabat sebagai Kasat Intelkam di tahun 2021 silam. Sementara itu Ibtuah menikah dengan istrinya KDL pada tahun 2022. Namun tak diketahui keduanya sudah memiliki keturunan atau belum. Diketahui jika Ibtuah saat ini tengah melaksanakan pendidikan perwira Polri. Namun betapa terkejutnya Ibtuah mendapati perselingkuhan sang istri ketika tengah melaksanakan pendidikan. Sementara saat itu KDL sang istri tengah melanjutkan pendidikan kedokteran di Universitas Hasanuddin, Unhas, Makassar berselingkuh dengan sesama mahasiswa. Ibtuah menyebut jika perselingkuhan sang istri perlahan terungkap karena dirinya mulai merasa ada yang aneh dalam menjalani pendidikan kepolisian dan menjalin hubungan jarak jauh alias LDR. Hingga akhirnya, Ibtuah nekat berangkat ke Makassar untuk bertemu istrinya KDL tanpa memberi kabar. Benar saja, saat tiba di kosannya di Makassar, Ah malah mendapati istrinya diantar mobil oleh pria lain di sekitaran Tamalan Ria Makassar. Tak hanya itu saja, Ibtuah juga mendapati foto tak senonoh yakni potret KDL dengan selingkuhannya, Awe di ponsel istrinya. Saat itulah Ibtuah kaget mendapati foto istrinya dengan Awe tanpa busana dalam kamar kos. Saat ini, sang perwira polisi sontak melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sulsel dengan nomor LP B912X 2023 SPKT Polda Sulawesi Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Laporan itu dilayangkan atas tindak pidana persinahan. Sementara itu diketahui pria terduga selingkuhan istrinya itu berinisial Awe yang juga sudah berstatus menikah dan merupakan mahasiswa residen, spealisasi, bedah di Unhas Makassar. Dalam lembaran tanda terima laporan yang diperoleh, Ah melaporkan istrinya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polda Sulsel pada 14 Oktober 2023 dilansir tribuntoraja.com. Laporan itu ditanda tangani ke SPKT Polda Sulsel, Kompol Ridwan Sainong. Kabit Humas Polda Sulsel Kombes Komang Suartana membenarkan adanya laporan tersebut. Nanti kita lihat, Propam juga sementara melakukan lidik. Penyelidikan, kata Kombes Pol Komang saat ditemui di lapangan Karbosi, Makassar, Selasa, 17 Oktober 2023, siang. Kasus itu, lanjut dia, sementara diproses di Polda Sulsel. Sementara itu, akhter lapor dalam kasus itu belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi.